selamat menikmati oke bagi teman-teman yang mau tau caranya silahkan di subscribe dulu ya bagi yang belum dan jangan lupa juga untuk bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tau kalau aku update video baru nah seperti biasa sebelum kita masak harus siapin bahan-bahannya dulu ya yang pertama aku siapin kulit pangsit ini aku beli jadi yang perbungkusnya itu biasanya isinya 30-40 lembar dan ini aku beli 2 bungkus terus wortel 500 gram, kentang 500 gram, buncis 250 gram dan selanjutnya ayam ini aku pakai ayam yang udah diungkap dengan bumbu dan bawang putih juga aku pakainya 6 potong ya dan cabai aku pakainya cabai merah keriting, cabai hijau keriting dan juga cabai rawit sesuai selera aja banyaknya terus bawang merah, bawang putih, bawang bombay, daun bawang, daun jeruk dan juga daun salam dan bahan-bahan selanjutnya aku pakai saus tiram, penyedap rasa, telur dan juga garam oke kita sulap dulu dan jadinya seperti ini setelah bahan-bahannya kita potong-potong dan untuk ayamnya kita suwir, bawang-bawangnya juga kita iris-iris kita langsung siapin minyak goreng untuk menumis bahan-bahan isian samosanya setelah minyaknya panas, kita masukkan bawang merah terlebih dahulu dan kita goreng sampai agak kecoklatan lalu kita masukkan bawang putih setelah bawang putihnya agak layu, kita masukkan bawang bombay terus kita masukkan cabai dan kita tumis sebentar dan kita masukkan daun salam dan daun jeruknya dan kita tumis lagi sebentar sampai wanginya keluar lalu kita ceplokin telur yang udah kita siapin tadi langsung aja kedua-duanya dan kita bikin seperti orak-arik diaduk-aduk sampai matang telurnya setelah telurnya matang kita langsung aja tambahin 500 ml air disini aku tambahin air agar nanti ayam dan sayur-sayurannya itu tidak keras dan matang dengan sempurna setelah airnya mendidih kita langsung aja masukin ayam yang udah disuir-suir lalu kita langsung aja masukin semua sayur-sayurannya sekaligus lalu kita aduk rata sampai semuanya tercampur dengan sempurna setelah semuanya tercampur sempurna kita tutup untuk proses memasaknya lebih cepat lalu kita tambahkan daun bawang kita aduk rata dan langsung kita tambahkan saus tiram disini aku pakai saus tiramnya satu bungkus penuh ya lalu kita tambahkan penyedap rasa lalu kita tambahkan garam dan merica bubuk lalu kita masak sampai airnya mengering oke ini udah mateng dan airnya udah mengering kita langsung aja sisihkan dan dinginkan oke kita lanjut ke proses berikutnya ini ada isian saumosa yang udah kita dinginkan tepung panir dan juga air untuk proses membungkusnya kita ambil satu lembar kulit pangsit lalu kita bentuk segitiga di bagian atasnya kira-kira seperti ini itu merekatkannya pakai air aja lalu di bagian segitiga itu kita isi isian saumosa yang udah kita masak tadi secukupnya aja dan kita bentuk segitiga lagi seperti di video ya kalau sudah berbentuk segitiga seperti ini kita langsung aja cemplungin ke dalam air dan dalam keadaan basah langsung kita masukkan ke dalam tepung panir untuk dibalur dengan tepung panir dan jangan lupa untuk pastikan semuanya terkena tepung panir agar hasilnya lebih maksimal nah kalau sudah seperti itu kita sisihkan dan kita lanjutkan lagi membungkus yang lainnya dan kalau misalnya teman-teman punya cara yang lebih simpel boleh berbagi di kolom komentar ya dan akhirnya kita sampai juga di proses akhir kita panaskan minyaknya lalu kita goreng samosanya dan kita tunggu sampai samosanya berwarna kecoklatan dan siap untuk disantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan taraaa ini hasilnya ini udah mateng dan udah bisa disantap kalau kalian misalnya pengen pake saus sambal itu enak juga kalau misalnya pengen pake cabai rawit juga enak tapi kalau misalnya gak mau pake sambal gak mau pake cabai rawit itu juga udah enak banget karena tadinya udah kita kasih cabai yang dipotong-potong nah ini aku mau pake sambal nah ini aku mau cobain aku coba pake saus sambal kalau misalnya kalau misalnya kalian udah cobain kalian boleh berbagi di kolom komentar apa pengalaman kalian tentang resep ini oke dan semoga berhasil oh iya ini juga bisa kalian simpen sebagai frozen food ya nah aku juga pernah coba waktu itu bisa tahan sampe 1 bulanan jadi kalian bisa bikin stok kalau misalnya lagi pengen ya tinggal goreng aja gak perlu repot lagi oke sekian dulu video dari aku kali ini terima kasih udah liat video ini sampai akhir dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe jangan lupa klik like-nya dan juga berkomentar yang positif ya agar channel ini bisa berkembang dengan lebih baik see you next video assalamualaikum dadah